Sementara itu Kapolres Kepulauan Anambas HKBP Raden Riki Prati Diningrat memimpin langsung patroli pulau terluar untuk pulau perbatasan di wilayah Kepulauan Anambas. Menggunakan kapal mina maritim dari pelabuhan Tarempah, rombongan patroli tiba di tokong nanas dengan kondisi cuaca laut yang tidak bersahabat. Medan yang ekstrim serta pulau tanpa pelabuhan memaksa Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Raden Riki Prati Diningrat harus berenang sejauh 50 meter di tengah hempasan gelombang laut. Setelah sampai di puncak tokong nanas, Kapolres Kepulauan Anambas langsung menghibarkan bendera merah putih serta memberikan penghormatan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Raden Riki Prati Diningrat mengatakan, sebagai wilayah terdepan di perbatasan pulau terluar seperti tokong nanas, rawan menjadi daerah konflik dengan negara tetangga. Untuk itu, pihaknya perlu melakukan patroli rutin untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.